Proyek Strategis Nasional atau PSN dalam beberapa hari ini jadi perbincangan dalam ranah kontestasi politik. Bakal Capres, Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan berkomentar soal proyek strategis nasional. Anies menilai, secara substansi, proyek strategis nasional itu baik, namun yang jadi masalah bagaimana proyek tersebut disusun. Jika tidak ada transparansi dan perlibatan publik, PSN rentan menjadi titipan dari kanan-kiri. Saya sampaikan, program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Tapi kalau itu tidak dikenalkan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan-kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Menanggapi respon Anies Baswedan soal proyek strategis nasional, bakal Capres Ganjar Pranowo mengingatkan, kritik perlu dibuktikan dengan data untuk menghindari spekulasi. Ganjar meminta Anies menunjukkan proyek strategis nasional yang dibilang titipan kanan-kiri. Kanan-kiri itu siapa? Dia bilang titipan. Reposan kegis nasional itu titipan dibilang apapak gimana? Sebutin aja jatatannya secara terbuka, yang ditip siapa. Pakai data. Kalau pakai data nanti tidak akan membuat orang yang punya interpretasi. Saya sudah tahu jauh dibuka teman-teman itu. Jadi periksaan kiri kanan itu siapa? Buka aja. Pak Anies yang bilang waktu itu. Buka saya tidak bisa mengungkapkan data itu. Kalau ada dibuka. Jadi tidak meniburkan spekulasi. Senada dengan Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo meminta pihak yang menuduh proyek strategis nasional sebagai titipan kanan-kiri tinggal tunjuk dan sebut proyek mana serta yang titip siapa. Dinamika politik jelang pendaftaran Pilpres 2024 semakin menghangat. Berbalas komentar sudah mulai ditunjukkan oleh para kandidat Pilpres. Aduh argumen dan gagasan untuk meraih simpati publik gencar disuarakan. Tim Liputan, Kompas TV Kritik Anies soal adanya titipan di proyek strategis nasional telah mendapat tanggapan langsung dari Presiden Jokowi. Presiden Saudara meminta Anies membuktikan tuduhan terkait titipan kanan-kiri itu. Kami mengulasnya sore ini bersama dengan Wakil Ketua Umum PKB Jasilul Fawait dan juga anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasar Ibu dan pakar komunikasi politik Universitas Pendidikan Indonesia UPI, Prof Karim Suryadi. Sore semuanya, Bapak-Bapak sehat? Ya, selamat sore. Sore semuanya. Saya mau ke PKB dulu, Pak Jasilul. Jadi, tadi itu Presiden tanya di proyek strategis mana? Yang titip siapa? Jadi, di mana dan siapa yang titip? Pak Jasilul, dari pernyataan Mas Anies. Ya, dari pernyataan Pak Anies sesungguhnya, kalau kita baca secara keseluruhan, proyek PSN itu tidak ada masalah. Dengar, halo? Ya, silakan Pak Jasilul. Ya, yang dimasalahkan adalah proses penyusunan dan penentuan jika nantinya di situ ada titipan kanan-kiri. Itu yang dimaksud. bahwa proyek strategi nasional sebagian memang dibutuhkan oleh masyarakat dan yang memenjadi ukuran adalah kesejahteraan dan manfaat kepada warga masyarakat yang ada di sekitar proyek PSN itu. Proyek PSN kan banyak jalan tol, pendungan, dan lain-lain. Nah, lihat saja misalkan di jalan tol bagaimana kira-kira dampak kepada masyarakat dari proses penyusunan dan dampaknya. Saya pikir itu. Jadi dampaknya maksudnya tidak dirasakan begitu? Karena adanya titipan maksudnya gitu? Tidak juga begitu. Karena tidak semua titipan kan buruk. Bisa jadi baik. Nah, yang terjadi bahwa misalkan katakanlah investasi yang ada di rempang, yang rame tempoh hari itu, itu kan juga perlu melibatkan masyarakat sehingga tidak ada keributan dengan masyarakat. Itu kan proyek yang skalanya nasional, itu kan pabrik kacang. Saya yakin proyek-proyek nasional yang ditetapkan, itu tentu sudah melalui proses. Namun, sangat disayangkan jika proyek penyusunannya atau pelibatan masyarakat. Bisa dikasih contoh nggak Pak Zilul? Kira-kira proyek mana begitu? Yang rentan atau sudah, jangan-jangan sudah rentan ini yang dirasakan? Ada datanya? Ya tentu. Ada puluhan ya proyek PSN itu yang bahkan oleh pemerintah sendiri dihentikan. Contohnya misalnya Pak? Beberapa contoh lihat saja yang itu ada di berbagai pemberitaan, proyek jalan tol, proyek pendukungan, termasuk juga proyek investasi yang lain. Misalkan seperti yang mutakhir, seperti dirempang. Oke. Itu kan contoh. Di mana masyarakat misalkan menolak, di mana ada masyarakat yang merasa bahwa disinggirkan ataupun dipindahkan karena sebuah proyek. Nah itu kan artinya pelibatan masyarakat kurang. Padahal proyek itu belum jalan. Dan setelah jalan, apa kira-kira yang menjadi. Jadi maksud saya, di setiap proses yang ada itu mestinya masyarakat terlibat dan sudah merasakan manfaatnya. Mestinya. Oke. Ini malah manfaatnya kena gas air mata, masyarakat ada yang anak-anak sebuah tubuh. Jadi di sini maksudnya masyarakat dirugikan begitu ya? Kalau dirempang pasti itu. Oke. Kalau gitu Pak Jansil? Anak-anak kena gas air mata ketika sekolah, padahal itu ditanya tumpah lahirnya. Dan itu Pak Jogel sudah nyampaikan berkali-kali juga. Jangan sampai ada proyek investasi yang kemudian tidak melibatkan masyarakat. Kalau ada masyarakat ada di situ, maka harus dihentikan. Kan begitu. Oke. Kalau gitu sekarang saya tanyain ya ke Pak Masinton. Pak Masinton, betul begitu bahwa proyek strategis ini yang merupakan inisiasi dari Presiden Jokowi Dodo ini rentan akan titipan kanan-kiri? Jadi pertama begini. Tujuan dari proyek strategis nasional itu kan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kemudian itu untuk mendorong mempercepat proses akselerasi menciptakan kejatraan di masyarakat, terus mendorong pembangunan di daerah-daerah, dan juga penciptaan lapangan kerja. Kan itu tujuan dari proyek strategis nasional. Nah, maka proyek strategis nasional ini dia masuk dalam perencanaan pemerintah dari mulai Bapenas, Kementerian Keuangan, dan kemudian dianggarkan dalam APBN kita. Nah, yang menjadi ramai, ya, karena adanya tudingan bahwa proyek strategis nasional ini titipan kanan dan kiri. Nah, itu yang perlu dipertanyakan sebenarnya. Ini yang yang mana? Kan gitu? Tadi sudah dijawal Pak Jazilul, salah satunya rempang katanya, Pak Masinton. Apa? Salah satunya rempang, tadi sudah dijawal Pak Jazilul katanya. Nah, kalau salah satunya rempang, tinggal dijelaskan aja itu proyeknya siapa, dititipkan ke siapa. Kan begitu. Artinya, ketika tudingan itu, itu kan siapa yang menuduh, kan dia yang harus membuktikan. Kan begitu. Nah, tidak berasumsi-asumsi. Nah, jikalau dalam proyek strategis nasional itu, dalam implementasi pelaksanaannya, ternyata utama tidak melibatkan partisipasi masyarakat, dan kemudian mengabaikan hak-hak masyarakat, nah, itu perlu dibenahin. gitu ya. Tapi, yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau di tuding tadi, bahwa PSN itu ada titipan sana-sini, nah, itu yang perlu dijelaskan ke publik, yang menitip siapa, proyeknya di mana. Nah, itu. Pak Jazilul, silakan. Ya, tentu, biarlah publik nanti yang juga akan menilai beberapa proyek strategis nasional sesuai dengan tujuan awal atau tidak, seperti yang disampaikan oleh Pak Masinton. Dirasakan tidak oleh masyarakat. Pak Presiden sendiri sudah selalu mengingatkan, kan ini juga bukan berarti itu kesalahan Presiden. Bisa jadi, pelaksanaannya itu tidak cermat ketika melaksanakan PSN. Yang seperti saya contohkan, apakah rembang itu perlu? Perlu. Itu proyek yang strategis. Bahkan bersekaran dunia. Namun, itu tadi, ketika melibatkan, ketika prosesnya, itu yang dipertanyakan. Sehingga pertanyaan itu ada titipan nggak di situ. Kok sampai misalkan masyarakat adat, berarti masyarakat tidak memihak ya dirasanya gitu ya. Ya atau tidak. Kan gitu. Betul untuk pabrik kaca atau tidak. Kan itu juga dijelaskan ke publik. Pak Jasilul, kalau gitu sekarang saya tanyakan ke Prof. Karim. Prof. Karim, apa sih yang ditangkap dari pernyataannya Mas Anis ini soal proyek strategis nasionalnya Pak Jokowi ini rentan titipan? Titipan kanan-kiri. Begini, dalam komunikasi politik, khususnya komunikasi pemilu gitu ya, dimana-mana ada mode kampanye atau mode penataan sitra, pembangunan sitra, penataan kepercayaan yang memanfaatkan kepedulian pada level paling bawah sampai kepada pemanfaatan ketakutan. Misalnya, maaf ya, ketika kita menyaksikan kampanye di Amerika, Trump terus-menerus menyampaikan ancaman imigran yang terus-menerus ke Amerika. Bahkan sudah disebut sebagai banjir imigran. Kemudian juga ada ancaman tentang narkoba yang terus-menerus datang dari Amerika Latin. Nah, itu biasa. Ada yang disebut dengan strategi pemanfaatan ketakutan atau pemanfaatan pembangkitan kepedulian yang disampaikan oleh kandidat presiden. Mana saja? Nah, apa tujuannya? Tujuannya ada dua. Yang pertama, untuk memutus kebiasaan partisan. Atau untuk... Kalau yang ini? Kalau di Indonesia? Ya, bisa saja. Bisa saja. Dan itu pernah dilakukan. Tidak aneh sebenarnya. Maksudnya ini adalah bagian dari strategi komunikasinya? Ya, jadi ini bagian dari strategi komunikasi politik. Yang tujuannya ada dua. Yang pertama itu untuk memutus ketergantungan pada kebiasaan partisan. Artinya apa? Artinya, sebisa mungkin ikatan emosional yang sudah terbangun antara kandidat dengan partai tertentu itu digoyang. Harapannya beralih, mendukung. Yang kedua, untuk membangkitkan kepedulian dan keterbukaan terhadap informasi baru. Nah, kenapa begitu? Karena biasanya ketika ikatan partisan sudah kuat, maka orang-orang akan melihat fenomena yang muncul, realitas yang ada, berdasarkan kacamata partisannya. Hanya, yang saya katakan, biasanya strategi seperti ini muncul di akhir-akhir gitu loh. Muncul di akhir-akhir. ketika kampanye sudah sampai pada titik di mana publik sudah terbelah ke dalam pembelahan-pembelahan. Tapi biasanya strategi komunikasi ini, Prof, bisa dibuktikan dengan data kah? Atau fakta? Biasanya itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Soal pembuktian, apakah itu benar, apakah itu duhan palsu, apakah itu soal fitnah, itu ranah yang lain, itu ranah hukum. Ranah komunikasi politik tidak berhubungan dengan pembuktian pidana. Tapi ranah komunikasi politik hanya sampai pada apakah ini efektif atau tidak. Karena tujuannya, karena tujuannya hanya untuk mengatrol dukungan, memeluaskan dukungan, memperluas dukungan, dan menggoyang pemkotakan yang sudah terbangun. Melalui kampanye terus-menerus. Oleh karena itu, maka alat ujinya adalah apakah publik yang peduli terhadap isu yang disampaikan atau malah sebaliknya. Oleh karena itu, maka alat ukurnya seberapa terpengaruh, seberapa terpersuasi, seberapa terbuka, seberapa tergugah publik oleh informasi yang disampaikan sampai pada titik mengiakan dan berbalik mendukungnya. Sebenarnya itu sih dalam kasaman komunikasi. saya ke Pak Masinton, kalau gitu Prof Karim. Pak Masinton, betul seperti itu juga yang dirasakan oleh PDIP kalau ini adalah bersifat menggoyang, merupakan strategi komunikasi politik dari Mas Anies? Ya, kalau itu ya mungkin aja. Cuman kan nanti publik melihat. Jadi seperti itu asal tuding kan gitu ya. Pemba penyusunan proyek strategis nasional yang dianggap tidak transparan. Padahal PSN itu, proyek strategis nasional itu bagaimana dikatakan tidak transparan. Lawong itu juga disampaikan kepada seluruh praksi di DPR RI gitu loh bahwa pemerintah nanti akan melakukan pembangunan proyek ini, proyek infrastruktur, irigasi, dan lain-lain seperti itu. Dan semua proses penganggarannya itu dibahas antara pemerintah bersama DPR. Nah, kalau di tuding PSN tidak transparan, di mana tidak transparannya, kan begitu. Lawong itu dibahas antara pemerintah dan DPR kok pemerintah semata. jadi menurut kita ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies sesungguhnya tidak punya dasar argumentasi yang suat dan juga tidak valid. Nah, tadi kalau berkait implementasi dari PSN itu tidak melibatkan partisipasi masyarakat atau bahkan memunculkan kesemenan-menaan seperti kasus dirempang apa segala macam itu juga harus kita, kalau itu harus kita kritisi bahwa tujuan dari PSN itu bukan seperti itu. Kan gitu. Nah, jadi tentu yang namanya proyek strategis nasional ini kan tadinya dituduh ya, dituduh tidak transparan. Loh Pak, tanya transparan dibahasan antara pemerintah bersama seluruh praksi di DPRRB. Kemudian dituduh titip sana titip sini ada titipan sana titipan sini lah bagaimana ada titipan sana titipan sini lah wong ini dibahas bersama-sama pemerintah. Pak Masinton kita kasih sekarang jawabannya untuk Pak Jasilul ini kan PKB juga masih berada di pemerintahan nih Pak Jasilul. Ya tentu PKB masih bersama Pak Masinton tapi bahwa Pak Anies Baswedan atau Pasangan Amin ini menggunakan term visi perubahan. Nah salah satu yang ditawarkan oleh Pak Anies bahwa semua kebijakan yang nanti akan diambil oleh Pak Anies atau Pasangan Amin ini adalah setiap kebijakan harus berdimensi pada keadilan sosial atau berdimensi pada kestaraan. Nah untuk mengukur keadilan itu biasanya publik itu punya cara ukur sendiri regulasi punya cara ukur sendiri ini jangan terjadi gap regulasinya bagus disetujui semua namun faktanya ada masyarakat yang menjerit itu artinya antara proses regulasi dengan kenyataan ketika dilakukan di lapangan itu tidak sama nah visi itu yang sedang ditawarkan oleh koalisi perubahan dan Pak Anies supaya lain kali tidak terjadi justru yang terjadi bahwa proyek strategi nasional itu warga merasa senang merasa mendapatkan manfaat ini sebenarnya yang diinginkan apakah ada proyek strategis nasional yang sukses di jaman Jogowi ada kita tidak menutup mata pasti ada ada bendungan ada jalan top tapi kan pasti tidak semua proyek itu sempurna oleh sebab itu cara menyempurnakannya adalah dengan melibatkan masyarakat yang lebih luas jadi ini bukan bagian dari strategi komunikasi politik ya ketika melaksanakan harus berdimensi pada keadilan dan kesaraan jangan hanya menguntungkan investor misalkan tapi masyarakat ditinggalkan masyarakat adat menjerit semencara investor didukung oleh negara itu kan tidak bagus tidak berdimensi pada keadilan misalkan begitu nah pendekatan itu yang tidak boleh terjadi ketika Pak Anies dan Pak Muaim menjadi presiden dan Wakil Presiden oke baik nah Prof Karim kalau apa yang disampaikan oleh Pak Jazilul ini sebenarnya kalau untuk apa yang disampaikan oleh Mas Anies kemarin apakah ini juga sebenarnya membidiknya ini adalah untuk baca pres Mas Ganjar oh tidak juga yang identik juga dengan Pak Jokowi gitu oh tidak 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 begini kita tahu bahwa selain Ganjar Pranowo ada kandidat lain yang juga mengklaim akan meneruskan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo itu harus diingat nah sementara tadi dikatakan oleh Mas Ejilul Koalisi Anies itu kan ingin mengoreksi ingin mengapeluasi gitu ya baik implementasi dan lain-lain sampai pada tadi dibilang menghadirkan keadilan dan kesetaraan nah artinya apa artinya ada sesuatu yang harus dikoreksi ketika ide tentang perubahan ketika ide tentang keadilan ketika ide tentang kesetaraan ini ingin dimunculkan sebab kalau sudah sempurna sudah baik kan tidak mungkin ujung-ujung perubahan nah itu konteknya nah sekarang pertanyaannya apakah itu akan berterima di mata publik atau tidak ya akan bergantung begitu ya akan bergantung kepada bagaimana cara-cara menjelaskannya menjelaskan tentang catatan-catatan itu dan bagaimana cara publik menimbang-nimbangnya gitu ya jangankan publik masinton aja punya pandangan yang berbeda kan gitu tapi menurut saya itulah diskursus yang akan terbangun diakui atau tidak cara seperti ini akan muncul begitu ya akan muncul sebab misalnya kalau kita analisis dalam kampanye pasti ada attacking menyerang disadari atau tidak terbuka atau tidak nah karena ini konteksnya konteks pembangunan strategis nasional dan kebetulan misalnya mempositioning yang diambil oleh koalisi perubahan ini kan mengoreksi 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 gitu kan jadi menurut saya ini sebuah hal yang mudah dipahami gitu ya mudah dipahami meskipun dari kaca-kaca komunikasi politik tidak sampai kepada pembuktian dan publik yang menilai apakah catatan yang disampaikan itu betul-betul koreksi evaluasi berbasis data atau tidak publik akan melihat itu dan yang kedua yang lebih penting dari itu sebenarnya psikologi komunikasi nah apakah kepedulian yang akan muncul ketakutan yang akan mencuat atau malah sebaliknya ketika publik sedang menanti bagaimana sih rasanya kereta cepat itu nah tiba-tiba muncul proyek strategis nasional gitu apakah kepedulian publik yang terbangun atau malah tertimpa oleh kepenasaran publik terhadap yang satu ini begitu jadi itu yang akan menentukan apakah ini efektif atau tidak berarti diserahkan kembali ke publik begitu ya ya gitu ya baik terima kasih Prof Karim terima kasih Pak Mas Intomasa Ribu dan juga terima kasih Pak Jatuh terima kasih 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 terima kasih